Saya ambil contoh ya, ada beberapa aparat penegak hukum misalnya kepolisian yang sudah mengeluarkan semacam surat gedaran bahwa tidak akan menangani proses hukum sampai pemilu ini selesai gitu ya. Hal yang sama juga kan dilakukan oleh KPK, padahal KPK dulu setahu saya adalah sebuah lembaga yang dia tidak pernah terganggu dengan proses politik, terganggu dengan proses elektoral. Kendakipun pemilu sedang berlangsung, KPK dulunya itu tetap kekeh dengan proses sepanjang memang bukti-bukti yang didapatkan itu cukup dan memandai. Nah sekarang kan terbalik ya, hampir rata-rata aparat penegak hukum mencoba menjauhi proses ini karena merasa bahwa mereka sedang berhadapan dengan kekuasaan, mereka sedang berhadapan dengan partai politik. Nah kita sebenarnya berharap publik itu berfokus sorotannya kepada aparat penegak hukum agar mereka juga mau setidak-tidaknya bergerak untuk menyurusuri atau memfollow-upi laporan PPATK ini gitu. Karena ini menyangkut proses pemilu bersih gitu ya.